Lihat aja kalo di bulan Juni ada story-story Malam bantu aku Gak dirasa cipuri Tidak ada supor-supor kayak anjing ya Memang tidak? Kau mencari supor disini? Salah! Kalo dulu, usia 19 menurutnya every way nya sama dengan ini Kita main tiki taka, sombongnya main tampon Evan Dimas dan kawan-kawan dulu Sekarang, sebagian pemen itu bahkan sudah tidak ada main bola Cowok kalo malem Ngomongin apa ya? Oke, bagaimana kalo saya mengusulkan satu slogan baru juga mungkin Terakhir nih, apa? Untuk timnas, untuk Indonesia dan sepak bola Indonesia Ya Prestasi yes, keadilan untuk kan jurusan yes Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Malam ini malam ini malam apa nih? Malam bantu aku Aku Tuk melukan dia Bintang bantu aku Tuk tenangkan dia Dari rasa cemburu Dari rasa curian Karena hati ini ku simpan Hanya untukmu Dari 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 Maksudnya saya baca aja, kita jawab Oh, itu cocok serimulatan nih, berdua Assalamualaikum Tidak balas-balas, kok baca Dia bikin dia alur sendiri Assalamualaikum Jam 20.09 Tidak balas-balas Bang Hari tidak ada perasaan, jam 20.12 Dia telepon Tidak diangkat Dia tulis sendiri Abdur.2 Waalaikumsalam Dia tulis lagi di bawah Abdur.2, bagaimana Ari.2, Ale sehat-sehat kah Abdur.2, sehat saja Dia bikin dialog Oke, mau tanya kabar saja Baras lagi, Bang Hari sendiri Oke, baik, lanjut Dia pertama kirim Dia kirim sehat dialog Tanggal 27, besoknya dia baru balas Jam 12.59 Waalaikumsalam, bagaimana, sehat saja Kan dia sudah bikin dialognya Jadi saya ulang saja gitu Waalaikumsalam Bagaimana, sehat saja Udah Kan dia sudah bikin dialognya Saya berkatu sama sutradara saya Dia kirim ke saya Saya tuh pikir Ubang Abdur sudah balas Di dia Kita tuh udah punya anak loh guys Kita tuh udah punya anak loh Kenapa masih serucu itu Saking dia tidak balas Telepon tidak angkat Whatsapp tidak balas Eh, saya balas sendiri Abdur Waalaikumsalam Abdur bagaimana Surat Ima Jiner Surat Ima Jiner Kok emang kemana, Dur? Di rumah saja Tapi selama itu Betul Di rumah mana nih? Di rumah di sini Di Rawadenok Ada yang rumah Pasti yang di Kupang Anda jadi pulang Tidak, kita saya sampai tidak tahu Anda itu jadi pulang Dia tidak bahas kan Dia di rumah tanah Saya pulang Jadi Jadi Hamin satu lebaran itu Hamin satu lebaran Sama Cindy Sama Cindy, sama Mada Mada ikut? Ikut Ikutlah terus Di mana Di mana dia Zololah tanya Cindy ikut Hamin sumpah-sumpah-sumpah Kalau Mada ikut Dia ikut Dia sudah sebut Cindy ikut Masa Mada tidak ikut Jadi Di Kupang Di Kupang itu mungkin Jadi pulang loh kita Sepuluh hari mungkin Saya di Kupang Habis itu Pulang ke Pulang ke Rawadenok Minum tuak Moke Shopee COD Bukan 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 Shopee Tidak ada COD Iya BCOD Itu BD nya COD juga Terus Kenapa bisa menghilang Gitu aja Tidak menghilang Tapi memang Tidak Membuka sosmed Sama sekali WA juga Tidak dibuka Istrinya Saya tulis di Twitter Saya aja tidak dipedulikan Main game Bayangkan Jadi memang betul-betul Depo istri saya di rumah Tidak peduli Kira pagi kita Kau cape setahun Bekerja terus Cape lah Bukan hanya masalah Dia main game Kalau main game Kita masih bisa maklumin Kadang kalau kita sudah online Orang telepon Kita tidak bisa angkat kan Tidak ke lockout Atau kita Apa namanya RTO Apa sih Yang keluar itu AFK AFK Ini nonton Saya telepon dia tuh Baru kok ada bikin nopon Berarti kau lihat Ada Ada kliting nolpon Iya Iya Tapi malas angkat Malas kali Apa saya beda Ini saya liburan Kalau kau tuh menghilang Dari pekerjaan Tidak Kalau CMM tidak datang Bang setelah 6 tahun lalu Itu anji 6 tahun lalu Masih saja dibahas Dan itu bukan lagi menghilang Orang saya lagi anji Tapi ketiduran Orang sudah Jauh kapan Ada waktu-waktu yang despair Untuk memang begitu Lihat Mesa semua kan Begitu-gitu Nah Waktu itu Saya baru sampai Jakarta nih Lagi tunggu Pak Kasih Jagiel telpon Mat Abdur dimana Saya tiba-tiba Jantung begini Kenapa nih Sumpah Saya juga Kenapa bang Oke saya Oke Rengga Eh bang Ada kabar soal Abdur gak Eh Ada kabar soal Abdur Cukup mengerikan Yang tanya Oki lagi Yang tanya Oki lagi Saya pikir Kasus apa nih bosku ini Iya Jagiel bilang Satu telepon dia tidak angkat Ini dia gak aktif sosmed loh Ini Saya baru langsung Saya baru nge Pembahasan di grup Di tikumpul Yang balas cuma Pak Kaari Sama Pak Pra Biasanya yang balas duluan Itu Iya Iya Oh iya ya Di tikump juga deh Gak balas-balas nih Tapi kau sempet baca padahal Tapi pas sekali membalas Iya kan Sempet baca kan Yang saya baca itu pas yang di kupang Iya Tapi yang sudah di depok Saya belum baca Pokoknya yang pas saya baca itu saya balas Oke mantap Jadi Anda oke-oke itu sudah setelah 50 pesan Baru oke mantap itu tidak baca lagi ke atas Oke-oke saja Tidak saya baca dari atas Saya baca dari atas Kesimpulannya oke mantap Maksudnya dari atas-atas masih ada pembahasan Tapi di chat-chat bawah Sudah ada kesimpulannya Jadi menurut saya Oh ya sudah Oke mantap Langsung gitu aja Tidak perlu dibahas lagi yang di atas Si paling ikut Sudah ada kesimpulan Kalau aku nelfon kering Tapi kalian Tidak Kalian tuh masih Ada Merasa begitu kayak Saya tidak tahu namanya apa Tapi saya kasih nama sindrom liburan Jadi saking enaknya liburan Dia kasih nama sendiri Kayak mau kerja lagi itu malah Dia kasih nama sendiri Iya Iya Saya kasih nama sendiri Saya kasih nama sendiri Saya kasih nama sendiri Namanya itu sindrom liburan Kenapa harus sindrom liburan Tidak sindrom lebaran Karena aku juga merasa begitu Karena aku juga merasa begitu Harus lebaran Tapi liburan yang panjang Misalkan Mungkin kalau Misalkan akhir tahun Kita dapat liburan yang panjang Itu ada istilahnya memang Medis itu Apa itu? Brick sindrom Ini sendiri Itu sindrom liburan juga Coba teman-teman Di rumah juga search ya Apa istilahnya itu ya Brick sindrom Tapi saya tuh merasa di fase itu Jadi kayak Brick sindrom Kayak saking enaknya saya liburan Itu saya sudah Iya kan? Kayak Ada Sudah dengan fokusnya pekerjaan Iya Maksudnya Membayangkan Heartbreak Heartbreak ada Sindrom Stockholm 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 Itu apalagi? Stockholm Bukan Stockholm 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 Ranting mana nih mau ditusup Stokholm 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 City Stockholm Sindrom Sekarang kita gak boleh Mendiskreditkan Mamat Alkathir Eh boleh loh Tidak boleh Jadi kau gagal nikah Jadi kau gagal nikah Kok bisa gagal nikah Mulut lagi ya Mamat begini ya Begini kau pikir baik-baik Masak-masak dulu ya Kau kalau nikah Hidup lurus-lurus Komedinya apa dong? Ini tikun bumar lah Komedi kalian bertiga itu cuma Harus saya hidup sebatangkara Bukan dengan hidup sebatangkara Bukan dengan Bukan dengan hidup sebatangkara Tapi Kalau kau hidup lurus-lurus Orang banyak kehilangan komedi Hambar Enak sekali kalian Pastinya kau harus bikin-bikin sesuatu Itu ibaratnya mat Kau menikah Kau mengangkat Derajat kau sendiri Disini saja sudah Beda Bayangkan Begitu banyak orang yang menonton tikum Kehilangan komedi Oke tapi satu pertanyaannya saya Wih Jangan bunyi Lihat jantung dulu Jamnya Abdur Jamnya Abdur Oh iya Jantungnya Abdur Apa tadi? Pertanyaan apa tadi? Kau pun mama Mertua Dukung tidak? Dukung apa? Pernikahannya ini Dukunglah Masa dulu Kenapa kemarin tidak ada di Jogja? Nah Wisudah Tidak Wisudahnya Tidak kan Dia punya nenek Masih ada Pokoknya saya dengan kabar sudah enak Katanya dia tidak suka Gawes juga sebenarnya Nah iya betul Saya juga setuju sih Bang kenapa isu begini-begini lagi? Makanya dia tidak datang di Jogja kemarin Saya dapat bocoran aja Tidak kan tapi Astagfirullahaladzim Betul 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 bang Saya juga di Jogja Urusan Dewi Wisudah Bukan urusan saya Dan kau bawa-bawa pistol disitu Iya Dimana? Di tempat Wisudah Betul Orang rektor pelipis luka Tuh kau tembak Mercu Buana saya kasih sisa mercu Buana dia saya tembak Eh? Eh? Tidak tahu Tidak tahu kan kau aktor lapangan Maksudnya Bukan mak siap Jangan bikin gosip-gosipannya aneh lagi Bukan ini kan Kemarin kan kamu foto bertiga Kau Bapaknya Bapaknya sama Nafri Frafro Menimbulkan pertanyaan lah di publik Ya tidak lah Bagaimana bisa begitu Ibaratnya gini Kau foto bertiga Kau Nafri Frafro Dengan Umi Bertiga Orang tidak bertanya Iya Betul Itu breksik ya Orang ya Betul orangnya breksik Breksik sih kali Orang dirumah mikir Maksudnya apa itu? Breksik ya? Yang saya dengar Yang saya dengar kabar itu Yang saya dengar kabar itu Yang saya dengar kabar itu Nafri Frafro Mama mau datang Tapi Mama yang larang Tidak ada Tidak ada urusan Kenapa mau larang? Kok cerita di noise Kau bilang iya saya larang Kenapa? Cerita di noise Bagaimana? Anda kalau mau propulsikan noise ya Propulsikan saja Tidak usah bikin sebuah cerita baru Tidak ada Ini kan ini cerita Buat kalian yang mau beli digital download ilmu hitam Oh iya betul Saya sudah berkali-kali tikum saya lupa ya Digital download black camping juga teman-teman Jangan sudah ada ilmu hitam soalnya sekarang Oke Digital download black camping dan juga ilmu hitam Sudah bisa didapatkan Kalau Kalau Sama-sama di Comica Oh sama-sama di Comica teman-teman Habis dua-duanya itu bagus Jadi habis nonton black camping nonton ilmu hitam Ya betul Karena materinya saling 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 berkaitan Pokoknya ada mamat sama pras Jadi kalian bisa nonton itu Tapi kita dance masuk 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 Karena copyright Kasian Masuknya kalian Tapi maksudnya tidak enak Kalau Saya jual buat untung sendiri Astagfirullah Dia dance Kurang banyak apa manusia di situ Kalo itu kan tidak apa-apa Bukan maksudnya itu kan Bagian dari performance Kita juga senang lah Kalau punya digital download Betul Dia itu selalu Buruk sangka Dia bisa berbaik sangka kepada semua orang Tapi dia selalu buruk sangka kepada kita Saya bingung Kok ini memang Kenapa Kalo ini memang Kalo gagal nikah Gagal nikah saja tidak usah Bodoh Bodoh Masuk kita Kok liburan lagi sudah Itu nikah saja Tidak usah bawa-bawa Balik lagi nih Balik lagi Jangan bicara begitu Itu namanya mendahul di takdir Iya Engguk Jadi takdir memang gagal nikah Tidak Tapi kalo sampe gagal nikah Saya ketawa sih Kalo 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 dibikir-bikir Kita jangan Gagal banget bro Coba gini Dulu waktu Dulu waktu dia masih dekat-dekat Nah free-brew-brew Kita bilang Kapan nikah? Oh, Maret Februari Kita buru-buruin dia nikah Begitu dia bertanggal Coba ada kita bilang Wah gagal ini Jangan sekali Abang-abang kau ini Tepat Misalnya nih Ya kau juga bang Misalnya nih Kau tau-tau sih tidak Kau juga tambah-tabah bumbu Awal-awal bulan yang 6 Mamat galau Wih kacau nih Maksudnya 50-50 nih Galau Kan namanya coba nikah kan ada aja kan pasti Galau nih Aduh Pilihannya Mamat adalah Memaksakan nikah Atau komedi Masa Kayaknya pilih komedi deh Liat aja kalo di bulan Juni ada story-story Malam bantu aku Dari raca cipur Kalian ini tidak ada support-support ya anjingnya Memang tidak? Kau mencari support disini? Salah Kami ini hadir untuk menindas kawan Apa? Kenangan yang terindah Bila yang tertulis untukku ada Liat aja story-story Wah itu Story-story Air-air mainnya Mamat lah Kami ku jadikan Kau mulut ya Liat aja story-story Seolah-olah akan terjadi binatang Ya? Liat aja Hai guys Liat aja ya nanti Di dalam Mal Mamat sudah naik kapal Mulai pujangga pelabuhan Di Dobo Mulai story Pernama di foto Pernama Dising-zing-zing-zing Foto Itu mulai Tapi itu tadi Sindrom liburan namanya Kalian pernah mengalami tidak sih Liburan saking enaknya Saya Kemudian Kayak Saya itu ya sampai di titik yang kayak Saya memikirkan Aduh kembali ke Jakarta Macet-macetan di sawangan Itu saya capek dulu ya Saya pernah bahas ini dengan Bang Ari Kapan Kapan Dengan Bang Pas deh waktu itu ya Dengan apa kaya Kapan Kapan Tidak ada yang bahas dengan kau 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 Benny kali ya Eh enak banget ada Benny disini ya Saya kebindah Kok ada sebuat mu Sudah terhanjing kali aku Aduh Benny Toxic Komika boleh nangis Komika boleh nangis Akhirnya dia sakit hati sama saya Tapi saya bangga sekali dengan episode itu Karena dia kelihatan sakit hati sama saya Biasanya sakit hati sama dia Benny Balik lagi Apa yang kau bahas dengan saya yang pernah bahas Saya pernah bahas Maksudnya Kalau wanita kan ada PMS Di laki-laki itu ada siklus kayak begitu Pengen sendiri Iya Pengen sendiri ada ada siklus Yang kita bahas di itu Iya Karena Karena saya Pantau dua orang ini ya Dengan saya mirip-mirip Sama saja Ini juga waktu tulis CTS Hilang berapa lama Satu setengah bulan Sampai kita ganti ngabdur Iya Itu Terus ada momen begini lagi Dia hilang lagi Sebelum-sebelumnya pernah juga Ada siklus memang Kok juga pernah ya Pras hilang Bang Capeh Anda pernah capek PWK kan Anda pernah capek PWK Nggak mau ambil kerjaan ngobrol ya Aku pernah di tahun kemarin Kayaknya di tahun kemarin Terus aku lebih banyak pulang ke Padang Pas udah di Padang Jiwa-jiwa nganggur ku tuh keluar Jadi kayak Ah males banget ngapa-ngapain Ada endorsean iklan masuk Aku malah tolak bang Karena nggak mau berkegiatan Emang seru tidur Kumpul sama temen-temen yang juga Penganggurin gitu kan Terus kayak Wah hidup mereka nih bener-bener tidak Dari kecil sampai sekarang Sudah besar tubuh jenggot Masih duduk disini Masih menikmati itu Nah terus aku kebawah Jadi males ngapa-ngapain Balik ke Jakarta Mikirin dengan harus Berkutat di depan Kamera-kamera ini Harus lucu Funny Every time Stress Sebelum balik tuh udah deg-degan Capek-capek Iya Tapi sebenarnya itu Artinya sebenarnya Liburannya belum cukup Kalau masih ada perasaan tidak betah gitu Kalau saya tuh biasa Saya sengaja ambil liburan panjang Cuma kemarin tidak bisa Karena Nona kebetulan ada kegiatan di Jakarta Jadi habis lebaran itu Satu minggu kemudian Nona sudah ada kegiatan Jadi dia harus balik ke Jakarta Lima hari setelah lebaran kan Nah saya tuh biasa itu Habis lebaran saya tuh Dua minggu Tiga minggu Pernah tiga minggu Di kampung saja Tiga minggu pindah-pindah Kan Saya punya kampung kan Ada beberapa tempat yang Pisah pulau kan Jadi saya pindah-pindah pulau gitu Nanti saya pergi ke Wakatobi Ke Tomia Habis itu saya dibutuhkan lagi Gitu Jadi puas Jadi puas Sampai kangen akhirnya ke Jakarta Sampai perasaan kayak Sudah harus ambil kerjaan Iya Pas kerjaan muncul itu kan Kayak oke Minggu depan sudah ada kerjaan Yaudah Tapi kan prepare energi untuk kerja aja Kalau rapat-rapat kayak misalnya Kalau kemarin di Kupang berapa? Sepuluh hari Sepuluh hari Mungkin kau masih merasa kayak Masih kurang nih Belum selesai Iya memang pulang kampung itu pasti terbuai Maksudnya pulang kampung itu pasti Kembali ke momen-momen asik kan Enak gitu Saya pulang kampung tidak pernah Seminggu sepuluh hari Begitu-begitu Tidak bisa saya Harus tiga minggu Saya pernah hampir satu setengah bulan Minimal tiga minggu Sama Dulu aku juga gitu Ambil kerjaan Kasih mati HP Pancing Dan disitu Dan di Padang pun juga biaya hidup menurutku gak terlalu besar Dengan aku punya Youtube terus bikin pacapari Dengan ada endorse-endorse kecil disitu Aku sudah bisa hidup Zona nyaman ya Nyaman sekali Tapi menurut rumah kita butuh yang begitu Sesekali Iya kita butuh libur-libur yang panjangnya itu Memang hibernasi gitu loh Yang bisa bikin kita sampai istirahat total gitu Karena Misalnya nih kalau libur 10 hari Perjalanan 1 hari Sampai disana itu masih Apa namanya Proses dulu Habis itu harus layani keluarga dulu Pasti kan kita layani keluarga dulu Iya Tidak usah jauh-jauh keluarga jauh deh Keluarga di dalam rumah saja dulu Tidak mungkin kan kita tiba langsung Tutup pintu tidak mau bicara sama mereka Kan tidak mungkin Pasti kita harus bicara dengan Dan itu juga perasaannya kita untuk Nah justru itu pulangnya kan Energi Justru itu kan Habis itu Nanti keluarga jauh lagi datang Teman-teman lagi datang Energi juga yang buat Nah jadi riches untuk diri sendiri itu yang kadang-kadang Malah hilang Padahal kita konteksnya sedang liburan Tiba-tiba kita harus sudah balik Iya Iya Kalau misalnya 3 minggu itu sudah paling minimal itu enak Maksudnya 1 minggu untuk semua hal 1 minggu itu Kita bisa lah nyolong 3 hari 4 hari itu yang kayak Hanya bangun Pergi jalan-jalan Sudah tidak ada yang butuh kita Ya itu tadi aku juga merasakan Mungkin Karena aku pulang umroh juga kemarin kan 14 hari Terus aku juga sempat ke Turki itu Kosong banget pikiran dari pekerjaan Jadi berlanjut Iya Jadi Kemarin aku sih pulang lebaran ya Jadi gak terlalu yang Pengen disitu terus Kemberapa lama kemarin bang? Di rumah Kayaknya 4 hari Oh cepat ya? Cepat Bukannya kalau bilang lebaran disini Lebaran disini ternyata 2 hari Hari kedua pulang Istriku pengen pulang ternyata tiba-tiba Rindu sama ibunya Yaudah kita ambil tiket Balik Jadinya akhirnya balik Empat hari doang Empat hari doang Tapi itu menurutku sudah cukup 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 Jadinya apa? Eh di tikumpul kan? Kok minggu ini? Tidak Minggu depannya lagi Minggu depannya Minggu depan Kamis Kamis ini Tiga minggu lagi Ke Jogja Ke Jogja 25 Mei teman-teman pokoknya 25 Mei tikum akan Memulai Melangkaian tour Coba-coba ya Belum tour Belum tour Makanya coba-coba Tour Jadi kita bikin dulu Dan pilihannya kita acak Karena kotanya adalah Jogjakarta 25 Mei 2024 Gimana? Betul Tempatnya Ya Tempatnya akan Nanti Nanti ada poster Ini tayang kapan? Kamis Oh posternya ada disini Oh kita pindah sekarang Kamis Tidak Ini kan Minggu Besok kita pindah lagi Oh iya Betul Sama kita libur teman-teman Maafkan Abdur Teman-teman Ya beginilah hidup ya teman-teman 25 Mei 2023 Segera borong tiketnya Tapi saya 2024 2024 2024 Oke Ada hal baru gak yang kalian rasakan Setelah Habis Lebaran Maksudnya setelah Liburan ini Ada hal baru yang terjadi Yaudah kalau gak ada kita bahas yang lain Kenapa begitu? Hantai aja Hantai aja Hantai aja Apapun Indonesia lah Indonesia lah kalah Itu hal baru yang lagi hype Tapi menurutku Kalah dimana nih Yang kemarin Sepak bola Menurutku itu menang lah Sudah bagus lah Semifinal Maksudnya mati lo Irakasi kalah kita loh Betul Australia kalah lo sama kita Betul Korea incert pindah Indonesia kapan terjadi Apresiasi sebesar-besarnya Untuk pemain Untuk pelatih Untuk staff Ya maksud aku Itu yang kita rasakan kan Kekalahannya itu kan Ajir dikit lagi padahal Maksud aku membekas dong ke kita Apa? Perjalanan mereka ini Harapanmu itu kayak Hampir terjawab nih Ekspetasi kita makin naik Makin naik Makin naik Betul Tapi kalian rasa ini tidak sih Kalau saya rasa sih Saya rasa Kita sudah terlalu berlebihan sih Euforia Untuk mendukung Tidak Aku setuju Euforia di sosmed itu berlebihan sekali Aku setuju Ini boleh tidak sepakat ya Ya Kalau saya tidak sepakat Karena Yang kita kalahkan Australia sama Korsel Itu saja saya Saya terserah yang lain Tapi kita Bukan kalah menangnya Tapi euforianya Saya rasa sudah terlalu berlebihan Menurut saya Dengan mengalahkan Australia dan Korea Selatan Kayaknya itu Di dosis itu masih oke Kecuali misalnya kita menang AFF misalnya Asia Tenggara Misalnya Asia Tenggara Baru euforianya kayak yang kemarin Nah itu mungkin bisa kita rasa berlebihan Tapi ini ada negara sekuat Korea Selatan sama Australia gitu Dalam Dalam list yang kita kasih kalah Nah itu menurutku Cukup ini lah Cukup imbang lah Kenapa menurutku Karena Kenapa menurutku itu berlebihan Sorry Dur Sudah Mulai tidak pandang bulu Mendukungnya Toh pemain akhirnya jadi imbasnya Sudah berjuang seperti itu Makanya euforianya Masa Lino Euforianya menurut saya Euforianya menurut saya Euforianya sudah Oke Tetapi Ekspetasi Maksudnya tim ini Ini Indonesia loh Kalian berharap apa juara? Gak ada Aku juga gak ada berharap Tidak iya Maksudnya netizen ini ya Berharap apa Ini sampai semifinal udah oke loh Ini ekspetasinya makin dinaikin lagi Tim ini bisa kalahkan semua orang di dunia Telepon Argentina Balikin lagi Maksudnya ekspetasi kalian Tim ini dipersiapkan hanya untuk lolos group Ternyata sampai semifinal Sudah oke Kalaupun dia kalah di semifinal Kalah di perebutan juara tiga Tetap oke Jangan ekspetasinya kita Naikin lagi Naikin lagi Tapi bukankah memang euforia berlebihan itu Dia akan berbanding lurus dengan ekspektasi Memang begitu kenyataannya Nah menurut saya euforia berlebihan itu ditandai dengan contoh Oke lah kita kalahin Australia Corsell Tapi ini U23 bukan senior juga Dan sepak bola kita itu Tidak ada jaminan Kelas kita memang disitu Bisa saja ini karena Karena Keberuntungan Atau karena memang kebetulan pemain-pemain yang di Naturalisasinya pas bisa main Yang gak bisa begitu lah Bung Towel Bukan Bung Towel Dia Bung Colek Tidak Bung Colek Saya setuju Bung Towel Saya setuju Bung Towel Tapi begini Malah abu tidak fair juga Bung Colek nih Betul lu 23 Sabah saya belum selesai Belum selesai Oke Kau kalau diputus-putus obongan itu Tadi kan sudah jeda jadi saya pikir sudah selesai Belum selesai Contoh euforia berlebihannya itu Muncul meme-mem Yang kayak Ada orang tutup pintu terus Yang tutup pintu nih Indonesia Yang dibelakang pintu tuh Bendera-benderanya Malaysia Singapur Vietnam Sorry Kita gak satu sirkel lagi Itu berlebihan menurut saya Itu berlebihan Kelas kita itu Bagaimanapun kelas kita itu masih Asia Tenggara gitu Tiba-tiba kalau besok-besok kita dikalahin terus lagi sama Malaysia atau Vietnam Malunya lebih dahulu ya Makanya Itu sudah terlalu Itu sudah sombong Jatuhnya itu sudah sombong Kalau itu saya setuju Mem-mem itu saya setuju Tapi itu Itu beredar terus di sosmed Tapi Tapi gini kalau dibilang tadi ya Dibilang kayak misalnya Kayak Ini kelas kita Ini baru U23 loh Level ini Euforia ini kan memupuk Sejak Piala Asia Senior Kita bisa lolos grup Naik lagi Ekspetasi orang Euforia orang Tiba-tiba Di World Cup Qualifier Kita berpeluang masuknya Round 3 Yang pertama kali terjadi di Selama Indonesia ada ini Baru bisa lolos itu Bisa menang lawan Filipina Nanti bulan Juni kan Kita kalahkan Vietnam Di kandang dan tandang Naik lagi ekspetasi Masuk Piala O23 doang Kayaknya Lolos grup sudah oke deh Ternyata lebih dari itu Jadi ada sejarah-sejarah yang diciptakan Sehingga kesombongan itu muncul kan Kita lupa kelas kita dimana Kelas kita itu masih baru naik loh Kita balikin lagi mungkin sama diri kita Mungkin Indonesia ini Dapet angin star sindrom Iya Baru merasakan Rasanya kayak begitu-begitu kan Iya Jadi baru merasakan hal Yang kayaknya Anjir kita menang terus Gempah ya Tidak Kalian goyang ya Goyang-goyang Santai-santai Tidak-tidak Saya pernah malam-malam lari ke luar dengan boxer saja Tidak 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 goyang Ini menurutku Yang penting itu adalah Yang euphoria yang berlebihan itu adalah Di sisi fans Itu kan kita tidak bisa atur Iya betul Ini jutaan orang Kita tidak bisa atur Yang mudah-mudahan tetap humble itu Di sisi pemain Pemain Dan kelihatan juga PSSI juga Menurutku ada perubahan sedikit Mengenai poster-poster Mengenai seremonial-seremonial tidak bermutu Itu menurutku selama setahun ini hampir tidak ada Iya dan Apapun prestasi yang dicapai oleh timnas kita Ada seremonial yang mungkin tapi Alakadarnya tidak sampai lagi Kayak dulu-dulu yang diundang di acara musik pagi-pagi Apalah segala macam itu Sudah tidak lagi kan Ya mungkin tidak diundang Karena ini kita mau lawan Guinea Persiapannya Tidak pulang ke sini Ya kita berharap aja tetap begitu Tapi kan kemarin kayak Piala Asia FROI-nya begitu juga tidak diundang Tidak terlalu Tidak lagi merah gitu Menurut saya staff kepelatihannya maksudnya Bagaimana jaga pemain ini Pemain-pemain dewasa sekali Rizky Rido Maksud saya tidak Tidak over Di otak-atik dan mau-mau saja begitu Gara-gara ya tim pelatihnya juga punya Punya standar Punya aturan Tidak bisa kok Takatik ini tim gitu Sehingga PSC sekarang Lebih tunduk kepada apa yang terjadi di lapangan Pelatihnya bilang Ah ya PSC yang ikut Kalau dulu Itu UC19 menurut saya FROI-nya sama dengan ini Kita main Tiki Taka Sombongnya minta ampun Evan Dimas dan kawan-kawan dulu Sekarang Sebagian pemain itu bahkan sudah tidak ada main bola Cowok kalau malem Ngomongin apa sih? Maksudnya FROI-nya sama Udah bisa main Tiki Taka dibawa datang Masuk ke TV Nyanyi dangdut Tour Nusantara satu bulan penuh setiap minggu mereka main Saat ini pemain-pemain itu diwawancara ulang Ditanya Mereka bilang Kegagalan mereka adalah Tour Nusantara itu Yang dibawa keliling Indonesia ini lawan Padahal itu hanya untuk mengakomodasi ambisi ketua Bukan Hak siar Kejualan Maksudnya kan mereka juga nongol kan si pejabat-pejabat publik ini kan Iya Sekarang saya tanya Menurut kalian kita nih kelasnya Kalau Thailand bikin memes-memes begitu apa Saya masih oke Memang Tahun ke tahun Sepanjang sejarahnya Mereka memang membuktikan kelasnya mereka disitu Kita itu menurut saya Dengan Thailand kita belum sekelas Thailand Masih dibawa Thailand kita ini Menurut saya Kalau saya sih Apa nih sabar dulu apa nih Maksudnya standar kita sekarang dimana Iya maksudnya Dengan euforia-eforia kemarin itu Maka kita tidak circle di Asia Tenggara Kita masuk Asia Timur aja Kita ini Itu berlebihan kalau itu Nah itu menurut saya Kita ini kelas kita Menurut saya Masih saat ini kelas kita masih Asia Tenggara Masih tetap Asia Tenggara Masih tetap Asia Tenggara Maksud saya ya Piala Asia kemarin Pembuktian Bahwa Indonesia Iya Kita lihat ke depan Kita mau Australia lagi Nah itu yang harus dijaga Maksudnya kalau kita bicara saat ini Ya saat ini saja Maksudnya ke depan Bisa rolling lagi Maksudnya Ini kayak Senegal di jaman Eladjidiov Yang bisa kalahin Perancis Betul yang 1-0 Nah itu doang tuh Disitu doang Pada saat itu bisa kalahin Perancis Karena jauh mereka sampai Perancis Iya tapi setelah itu Bukan kelasnya mereka Bukan kelas yang bisa ngalahin tim Eropa Kalau mau itu kayak Misalnya begini deh Jerman Jerman kalau mau bilang Tidak satu circle dengan negara-negara yang lain Mungkin valid Karena dia Piala dunia hampir selalu berhasil Konsisten Konsisten Kalau itu kelas memang disitu Nah itu yang diminta oleh Abdur Pertanyaannya Konsistennya dulu Kelas kita bukan disitu Tapi Sombongnya itu sudah disitu Nah sombong amat Belum disitu Sombong amat Belum disitu ma Apa sih Sombong amat Sombong amat Makanya kenapa saya tidak pernah tweet Timna sama sekali Karena saya merasa kayak Sudah berlebihan ini Sudah berlebihan Kita tuh belum disitu Belum disitu Harus sadar diri bahwa Sepak bola kita itu Ini kita bagus itu Ya karena memang Oke lah naturalisasinya pas bagus-bagus Mainnya pas klop Pelatihnya oke Pelatihnya oke Tapi secara dari Grassroot apa segala macam Memang perubahan sepak bola kita Tidak Liga kita masih belum ada Kita tuh belum punya liga yang sebagus Negara-negara maju Negara-negara yang sepak bolanya keren Ini menarik sih mamat Menurutku untuk di Maksudnya untuk dilihat gitu Yang dituntut sama Abdur ini kan sekarang kita bagus Tapi jangan sombong Iya kan Bukan bilang sekarang tidak bagus Bukan bilang sekarang tidak bagus Sekarang ini bagus Iya Contoh begini Sombong punya skill Terus dilihat-lihatin orang kayak gini nih Tapi ini konsistensi belum nih Weee Belum Gimana tuh Weee Ada pake lakman kan Tidak Tidak ada apa-apa tuh Tuh Kok bisa name-nya Tuh 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 Ah Jatuh Itu sombong Skill gak Aslinya disini Aslinya disini Tadi doang itu Ini Saya selesaikan kalimatku yang tadi Ya Yang Abdur maksud ini Biar tidak salah kapral lagi orang Bukan bilang Apa Eee Tim yang sekarang itu tidak bagus Bukan Tim yang sekarang itu bagus Cuma konsistensinya belum teruji Betul Untuk bisa punya konsistensi itu Sebenarnya kuncinya adalah Di Liga Menurut Betul Kalau Liga bagus Betul sekali Ya itu Kalau Liga bagus Konsistensi itu akan Akan bisa Bisa kita Bisa kita rasakan gitu Mereka main lawan Australia Main lawan ini Balik ke Indonesia Kan dia tidak mungkin Tunggu mau main lawan Australia Main lawan Korea Selatan terus Untuk Untuk dapat apa namanya Dapat Eee Lawan main yang Yang bisa memacu mereka Untuk maju gitu Lah main di Indonesia Nanti Liganya begitu lagi kan reput Itu Itu dia makanya Kita ada berapa Di tim kemarin Banyak sekali ya 6 ya 6 ya 6 ya 6 ya 5 5 ya 5 ya Ivar Nathan 3 Strike Raffel Strike 4 sama Taruh lah 4 Taruh lah Taruh lah 4 Siapa Nathan Taruh lah 4 Taruh lah 4 Berarti ada Ada 7 ya Ada 7 orang Yang akan Balik ke Indonesia Kembali bermain di Kecuali Marcelino ya Arhan juga Tidak ada cadangan Arhan juga Maksudnya yang cadangan Kita hitung yang sebelah saja Kita hitung yang sebelah saja Arhan Arhan dengan Marcelino tidak ya Tidak Masih di luar Taruh lah ada sekitar 5 atau 6 orang Yang akan kembali bermain di Liga gitu Nah Kalau Liganya ini tidak bagus Siapa yang akan menjaga di Skirido Di Skirido harus balik ke Persija Persijanya harus bagus Ya Jangan hanya Persijanya Lewat Persijanya juga harus bagus Iya Liganya harus bagus Sehingga di Skirido bisa mempertahankan kemampuannya Itu makanya Nah makanya menurut saya Saya itu siap menjadi Maksudnya Jadi orang serang saya Karena saya tidak Dukung timnas Atau tidak dukung PSSI yang sekarang Tidak masalah Tidak apa Yang penting ada perubahan yang ini Saya siap menjadi samsaknya orang Komen-komen orang Hina-hina saya atau apa Tidak apa yang penting Liganya diperbaiki Nah karena itulah fondasinya Itu Konsistensi tadi ini Kunci untuk menjadi Kita suka nih prestasi yang sekarang Iya Untuk bisa jaga prestasi yang sekarang Kita itu harus dorong supaya Liga diperbaiki Betul Makanya Sekarang aja Liga aja kan gak langsung juara kan Diadu lagi kan Iya Pagi sistem Amerika Pagi sistem Amerika Itu agak Aneh men Aneh men Aneh men Yang bilang Semua pemain Yang sudah masuk timnas Kalo bisa Kapa kau wawancara dia? Aku yang wawancara dia? Yanto Basna Sepertujuh-tujuh Aku juga Kau wawancara dimana? Yanto Basna tuh Yang mana? Yang kau libur Itu Abdur Kau wawancara sama Sintayong Ada Yanto Basna Oh enggak ya kau ya Iya 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 Jangan saya bintang tamu Jangan saya orang timur Kau pikir Yanto Basna ini Anda pikir Abdur Yanto Basna Anda bintang tamu Itu bukti kesombongan teman-teman Anda bintang tamu Yanto Basna juga Atau main umpan silang kan Kukira-kukira itu ya Yanto Basna bilang apa? Yanto Basna bilang Semua pemain yang Maksudnya yang Makanya dia dorong diri dia Untuk keluar Diri sendiri ya Dia pendiri sendiri Keluar apa ini maksudnya? Main di Liga Luar Dia kan di Thailand berapa tahun kan? Dia pengen di Liga Luar Sehingga Semua pemain Yang mau masuk timnas Saratnya dia harus main di Liga Luar Bagus itu Nanti sudah tidak ada pemain dari luar Baru ambil pemain di Liga Indonesia Jadi Saya mau pemain kayak Rizky Ridho Kenapa Yanto Basna bilang begitu? Ya karena memang Dia sudah merasakan Dia sudah merasakan Ya artinya kenapa? Karena Liga kita tidak Tidak menjamin untuk berkembangnya pemain Betul Artinya Karena itu tidak perlu ke luar Perbaiki Liganya Artinya kalau kita tunggu perbaiki Liga Perbaiki Liga kan Ada Ada ininya Bukan Bukan Maksudnya Satu-satu lah Satu-satu lah Misalnya kayak Apa namanya Jadwal dulu Habis itu regulasi pemain asingnya bagaimana Perbaiki Liga Ini kan masih banyak tingkatan Mereka Umurnya habis dong Kalau harus tunggu Satu tahun ini perbaikan apa Satu tahun ini perbaikan apa Ya betul Jadi ke luar Nanti pemain yang dipanggil ke timnas itu Panggil pemain Indonesia yang main dari luar Arhan Marcelino Yang sudah ada di Liga luar Mau dia cadangan atau apa yang penting Di Liga luar Witan masih di luar ya Kalau kuota yang sudah balik Kalau kuota yang tidak cukup Kuota apa yang tidak cukup Baru ambil yang di Indonesia Kalau yang di Liga luar Timnas itu cuma 7 Iya baru ambil di Liga Indonesia Sehingga Siapapun yang mau masuk timnas Dia tanamkan diri dia Untuk dia harus main di luar Makanya Yanto Basna Dia kenapa main di luar Karena tujuannya adalah Dia pengen dipanggil timnas Kalau dia begitu-begitu saja Di Liga ini Dia tidak akan berkembang Itulah Tapi pada dasarnya Sampak bola Indonesia sudah mulai berkembang Ini akan mau pakai FAR kan Di Dari tahun kemarin ya Tapi gak tahu Kemarin lu udah sempat kunci coba Menurut saya ini Pak Erick Thohir kalau nonton Titik Kumpul Atau orang yang dekat dengan Erick Thohir Kalau nonton Titik Kumpul Ini kasih video ini Menurut saya langkah pertama itu Bersihkan saja dulu PCSI dari segala macam itu Reformasi habis-habisan Karena PCSI ini kan dari dulu kan kita tahu Banyak manusia-manusia oknum-oknum itu kan Iya 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 Nah itu bersihkan saja dulu orang-orang ini Bagaimana caranya Ya kasih bersih tangan bersih lah Bersih juga Ya sudah Kenapa aku bilang sudah bisa Sebak bola kita udah bisa Ya sudah sebak bola kita udah bisa Makanya itu Dari dulu itu Statuta PCSI itu selalu aneh Misalnya nih Abang bilang mau bersihkan Dia tidak bisa Pecet X X kok yang pecet dia bisa Ya sudah berarti Ya sudah berarti sebak bola kita begini saja Sudah tidak usah bermimpi kalau begitu Teman-teman semua ETIR usah bermimpi kalau bola kita bagus Ya usahlah begitu Berarti Kalau tidak ada perbaikan signifikan di tubuh PSSI Ya kalau tidak ada perbaikan signifikan di tubuh PSSI dan Liga Maka prestasi ini kita hanya bisa nikmati sekarang Iya Kebanggaan kita kebahagiaan kita ini bisa jadi Hanya kita nikmati sekarang Bisa jadi tahun depan turun lagi Bisa Nanti pecah pelatih lagi Iya Ulang lagi dari awal Akan Kita tidak akan bisa Tiba pada satu titik Apanggil pelatih dari Tibet juga Konsistensi dimana Tibet jelek Hah? Ini ngapain? Siapa tau Siapa tau di Tibet ada pelatih lagi Pelatih dari Tibet Mungkin Dia bisa bisa Ya rapi juga tuh Ya kalau pelatih dari Tibet Mungkin kalau taktik kurang Tapi setidaknya tenang Tenang Kalian di tekel orang Gak usah banget Bisa ketenangan dan didapatkan Iya maksudnya begitu Jadi ya kalau Ya tangan besi tapi Tidak bisa yang melanggar aturan Ya artinya Karena dia melanggar Statut Viva Berarti Berarti begini Mamat Kalau memang itu tidak bisa dilakukan Ya sudah Jangan berharap Liga kita bagus Bisa Momen bisa dilakukan Itu adalah ketika Dibetukan PSSI waktu itu Untuk bersih-bersihkan Tapi apa yang terjadi Viva kasih sangsi Ya dari Viva nya juga tidak Tidak beres maksudnya Iya tapi Kalau itu terjadi kan Kasian juga pemain Jadi akhirnya tidak bisa Nah itu dia Jadi artinya memang Kalau memang ini Memang lingkaran setan Yang tidak akan habisnya Ya sudah sepak bola kita begini Yang bisa dilakukan Adalah satu Dia tidak usah pedulikan Yang lain-lain itu Suara mereka tidak usah didengar Itu bisa dilakukan Dia ketupi PSSI Eh sudah Tapi nanti kau bilang Esko-esko bisa Kasih turun dia Bisa tapi kan Sekuat apa dia Makanya dulu tuh waktu Siapa namanya Coach Justin Coach Justin bilang Ya memang sepak bola Indonesia Itu hanya bisa RI1 Dia suka bola Dia pakai tangan besi Bereskan itu PSSI selesai Tapi dia pakai orang yang Karena dia sendiri Pemerintahan kembali Pak Prabowo berarti Pak Prabowo Atau orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo Ya sudah betul Berarti Pak Erick Maksudnya tangan kanan ya kan Ada pemerintahan di situ juga kan Tapi saya tidak percaya Bagaimana Karena reformasinya tidak ada Kita tinggalkan PSSI ini Sudahlah terserah apa yang terjadi Aku tanya Setuju tidak naturalisasi? Saya setuju-setuju aja Setuju 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 Ini pas cocok Iya Pas cocok Mungkin 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 saja ya Di suatu kejadian nanti Di masa depan Di masa depan atau apa Pas di naturalisasi datang Kurang oke Setuju Mungkin juga akan terjadi Van Bukhring Namanya juga manusia kan Van Bukhring Itu juga kan pas dualisme Kalau saya Kalau saya ya Teman-teman Sebenarnya kuncinya kita Hasil yang kita lihat Permainannya teman-teman Di lapangan itu menyenangkan Mau kalah mau menang Kita tetap senang Menyenangkan Menghibur Menghibur Kalau saya itu sebenarnya Bukan hanya sekedar naturalisasinya Naturalisasinya itu adalah konsekuensi Dari Stok pemain yang kita tidak bisa support semua kan Menurutku Justru kuncinya itu ada sama STY Kita punya pelatih yang bagus Tidak selesai Punya pelatih bagus Apa sudah selesai? Enggak Dipertahankan Dikasih waktu untuk bekerja Kalian ceklah Dari 2010 Itu kita ganti Pelatih itu Jangan kan 2010 2010 Baman Pemungka 11 tahun dia di Teamness Ada 13 pelatih Artinya Dari 2010 Sampai 2024 Pelatihnya itu ganti-ganti Satu tahun Enam bulan Mau ngapain gitu? Nah STY Itu dipertahankan 5 tahun Sekarang sampai sekarang Cukup lama deh 2019 Sudah 4 tahun Ini diperpanjang sampai 2027 lagi Nah artinya Kalau dia 2 periode STY jadi SBY itu Tapi 2 periode 5 tahun ya Habis itu dapat rumah di Cikeas Sama bikin alun Maksudku gini Yang akan menentukan kita masih butuh naturalisasi Atau tidak kan insting seorang pelatih yang bagus kan Ya Nah makanya ini menurutku sih Sudah paling benar sekarang itu STY JK ini dilanjutkan Wih STY saja STY JK siapa? SBY JK Aduh tahun berapa 2004 itu ya? Sudah budion dong Sudah budion dong Sudah budion dong mas Ya Betul betul sih Ya kalau menurut saya itu Saya itu setuju naturalisasi Kalau naturalisasi itu tuh yang kayak sekarang Yang punya darah Indonesia Ya dia punya pilihan dong untuk bela Tanah nenek moyangnya ya Terserah dia dong Kalau dia memang mau Ya silahkan saja di naturalisasi gitu Nah bukan naturalisasi serampangan Maksudnya kayak dulu Kayak dulu tuh kayak Banyak sekali di naturalisasi Tapi Tidak jelas kualitasnya juga Tidak jelas Karena dia orang luar negeri aja Sebenarnya cukup bagus menurutku Tapi tidak Naturalisasinya itu tidak lahir dari Proses Proses insting seorang pelatih Dalam jangka waktu yang cukup menurutku STY ini kan sudah lama Akhirnya dia tau Kita punya pos disini tidak ada Kebutuhan Kebutuhan pemain Gelandang kita tidak punya Kalau mau cari di dalam Kayaknya masih kualitasnya belum sesuai dengan ekspektasinya dia Kalau cari di luar Ada nggak kemungkinan Kan begitu dia punya proses berpikir gitu Ya misalnya kayak keeper ya Dia paling susah cari keeper yang bisa main dari bawah Di Eropa kan sebuah sudah keeper main dari bawah Di Liga kita pasti dari belakang Tendang depan Di depan berebut Di Liga Sehingga dia susah cari keeper yang bisa pegang bola Passing ke back dan lain sebagainya Itu susah sekali Makanya mau tidak mau dia naturalisasi Martin Paez Tapi Hernando kan bisa juga Hernando tidak bisa sebagus itu pegang bola dari bawah Wah Tau dimana kok Tapi dia nonton Tau dimana lihat Tapi dia passing-passing juga Bentap dari bawah juga Dia pegang bola dari bawah Dia pernah pegang ke apa bola Tidak Maksudnya Itu bukan bola Passing Kalau dia punya itu bola besar dong Misalnya kayak Itu ke lereng saja Bahkan Hernando saja Misalnya kayak taruh lah Hernando yang paling bisa pegang bola di Keeper-keeper di timnas ya Sementara standar STY Untuk suruh cari keeper di Liga Indonesia itu Tinggi bareng 1.80 Hernando saja Yang bisa pegang bola dari bawah 1.78 Artinya kualifikasinya juga dia harus pas-paskan nih Nah mau tidak mau ada kebutuhan Back Back kita Terus dia lihat kayak playing minute di Liga Indonesia Ternyata cuma 35 menit Orang Indonesia bisa main dalam satu pertandingan Nah dia butuh pemain yang bisa Lebih push Hajar di tengah lapan secara stamina Selain juga dari PSSI nya Menurut aku dari si pemainnya juga harus ngejaga fokus terus Walaupun terkadang begitu kan Dan ke distrik lah Kita sering lihat kan U19 Wow mainnya tuh macam Sudah bisa main di Barcelona Tapi Berapa tahun kemudian Turun Mungkinkah itu Karena lingkungan Karena tidak dijaga bang Teman-teman Mungkin itu Bahkan Pun tidak dijaga dia pun harus menjaga dirinya sendiri menurutku Iya tapi misalnya Misalnya nih ya Kayak Liga Indonesia baru-baru ini Maksudnya semua ada Oh dia kasih naik masa otot lewat gym Lewat ini Bahkan ya Bahkan ya Ada satu keeper si pernah wawancara Kertika aja kalo saya Mereka tuh belajar tendangan yang Yang apa Keeper yang lempar begini terus Pakai Tempurung kaki Tempurung kaki Tempurung kaki Iya ini kan Kura-kura 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 kaki Kura-kura itu ini Ini apa ya Kunggung Kunggung kaki Kalau kura-kura mana Kura-kura Tuh di belakang Bagus 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 Kura-kura hijau Kura-kura hijau Kura-kura hijau Kura-kura hijau Kura-kura hijau Coba 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 gak begitu lagi Hehehehe 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 Dimana-mana Karangijau Ini kura-kura hijau Hehehehe Kayak-kayak begitu Kayak SAD Uruguay Mereka disana Setiap minggunya Abar sampai dulu Itu tendangan begini Iya itu belajar dari Misalnya keeper-keeper Yang pernah dibawa ke Uruguay itu SAD Dan lain-lain Rombongnya Samsir Alam Alvin Tua Salamoni Dan lain-lain Bahkan kayak misalnya disana itu Ada kelas Oh makanan Si ini nih Alvin itu pernah diperiksa kotorannya Setiap minggu sekali Kotorannya diperiksa Dicek Masa gizinya Klub 3 di sini Gimana begitu Jadi Ya dari dia Perkembangan dari Masa Remaja Menuju ke Statisnya dia Di dewasanya dia Akhirnya tidak berkembang Kalah sama negara-negara lain Kayak Kalau misalnya di klub-klub profesional Eropa itu kan Mereka tuh umur 16 Umur 15-16 tahun itu mereka sudah bisa putuskan Ini anak dia akan bisa main Sampai performa terbaiknya di Umur segini Di kelas yang mana nih Umur 15-16 Yang sempat ada kesalahan itu kan siapa? Nketiah ya? Yang Arsenal punya nih Messi Bukan-bukan Messi juga Messi tuh cukup di judge untuk gak bisa berkembang Di Argentinanya Iya Makanya di Karena itu scene Ada hormonnya apa yang tidak berkembang itu kan Di sana kan pakai suplemen kan Untuk mengembangi Wah Nah enggak ini Nketiah kalau saya tidak salah Yang dia Sebelumnya di klub apa? Sebelum ke Arsenal Celsi ya? Tidak tahu Cedo Keita Pokoknya dia di klub sebelumnya itu Dibilang Di umur 15-16 tahunnya dia Dibilang dia tidak akan bisa Jauh berkembang? Iya dia tidak akan bisa jadi profesional lah Oke Tidak akan bisa jadi profesional Ternyata dia pindah klub Dia pindah klub Dia pindah klub dia tetap berusaha Akhirnya dia bisa jadi salah satu yang profesional gitu Iya banyak Artinya Di negara luar sana itu Berarti sebenarnya Tentang kondisi fisik Kesehatan lain sebagainya itu Analitiknya itu sudah setinggi itu Untuk Akademi ya Akademi SSB itu Semua sudah dicek gizinya Sudah dicek suplemen apa yang tepat buat dia Bagaimana tingkatkan masa ototnya Dari tahun ini ke tahun ini Sudah ada disini SSB Gohan ikut SSB Bagaimana? Main saja kan? Disuruh main saja kan? Artinya betul kan Mau pimpinan Mau sepak bola bagus Itu harus dari bawah Betul Yang sekarang yang kita dapat ini Ini instan ini Kita tidak tahu konsistennya Akan sampai ke apa Bahkan Islandia itu Berapa puluh tahun Sebaru mereka ikut Piala Dunia Dan itu mereka bikin modul Dari umur 5-6 tahun 8 tahun Sampai ke atas itu Baru bisa ikut Piala Dunia Yang son-son semuanya Nama pemainnya kan? Good Monson Kumpra Son Good Monson Siapa siapa itu Nah Good Johnson Nah itu baru ikut Piala Dunia di 2014-2018 Itu Berarti kita setuju ya Harus dari pembinaan Pasti Dari awal Jangan terlalu euforia Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Jangan sampai terlalu mau hindah-hindah Ya Tapi Saya tuh Sejujurnya Yang waktu lawan Ira kemarin Saya rasa Emang Marcelino yang paling bagus Aku juga ngerasa gitu Emang Marcelino pegang bola Kita ada peluang Maksudnya kita menciptakan peluang Yang lain pegang bola Tidak ada peluang Ya maksudnya netizen ya Anak ini Anak muda Betul Gila kalian itu Dan menurut saya Kayak yang orang putar-putar tuh Yang dia bawa dari samping kiri Kemudian dia tenang langsung Dia tidak oper Menurut saya Memang dalam pertandingan Harus ada coba-coba suit gitu Dan itu bukan keputusan yang salah Tapi ya Masa depan timnas ini tuh Timnas senior ya Bukan timnas U23 ini ya Dari timnas U23 ini kan ada 14 pemain Apa 12 pemain yang sudah pernah main di Timnas senior Ya mereka ini Tulang pukung timnas senior juga Betul Nah Jadi masa depannya tuh panjang sekali Marcellini tuh 19 tahun Arhan masih 22 Kalau judge begitu-begitu Maksudnya Jadi kalau mereka konsisten ya Tim ini ya Makanya yang kayak Bang Abdur bilang kan Kita tuh akan kembali lagi Tapi kalau anak-anak ini konsisten Dan STI bisa jaga mereka ya Dan mereka juga jaga diri Sesuai kayak Empat tahun ini mereka dibawa STI Dan kalau yang naturalisasi diizinkan klub ya Betul Intinya adalah Jaga jari kalian Demi anak-anak ini Mereka tidak diizinkan klub bagaimana Ya tidak masalah Ya kalau kalender FIFA pasti diizinkan Ya susah lah pasti Kalau kalender FIFA Siapa tau Yang susah tuh kayak AFF gitu AFF tidak masalah Nah yang bagusnya lagi PSC sudah bikin programnya Ya AFF itu tidak akan dipedulikan lagi Akan mengirimkan Tim usia muda 19 Tim usia muda Untuk Siapa nih dari tim ini Yang bakal akan naik Jadi fokus di tim seniornya ini Itu betul-betul Piala Asia Kualifikasi Piala Dunia Setuju Yang dulu-dulu Kita itu target cuma AFF Konsisten dong ya Mohon banget konsisten itu sudah bagus banget Jangan kalau AFF Minta PST pecat Thailand juga kirimkan tim muda disitu Jadi Dijaga aja tuh jari-jarinya Ya Aku sempet lihat kalau gak salah Marcelino tuh sampai bikin story gitu Berarti kan dia terganggu sekali Ya pasti terganggu Umurnya belum cukup untuk dikasih hal-hal Beban sampai kalian berkata begitu Jangankan itu Mungkin kayak kita nih Saya Adik kritik yang sering dihujat-hujat Emang saya baca gitu Ya mereka yang kecil-kecil ini masih Trigger dong Mungkin ngumpul di teman-temannya Ya lu dikatain ini Bahkan Justin Hapner yang kita bilang main di luar negeri ya Wolverhampton ya Sampai dia dong Ikut bikin story gitu Kalian itu bukan Bukan apa Namanya fans Kalau Negara kalian sendiri Kalian tidak dukung Ya lebih dewasa gitu Justin Hapner loh yang tulis itu Gara-gara mereka diserang Iya Ekspetasi kalian turun kali ini Sudah lewat ekspetasi nih Empat besar itu Wah saya Ingat sekali Pokoknya waktu Nobar Saya ikut Muhammad Nobar tuh Indonesia Iraq tuh Saya sampai teriak Pokoknya bola kalau sudah di depan Kasih ke Marcelino saja Tidak usah kasih ke pemain lain Saya sampai teriak begitu Karena menurut saya Memang ketika Marcelino yang pegang bola Dia terlihat sekali ya talentanya Dia bikin Bikin peluang Kalau yang lain yang pegang bola Entah direbut lawan Lino nonton ini saja Tidak usah Dengar Dengar bacot-bacot Nonton titiknya Marceng Marceng Ada satu yang sentuhan dia Cukup simpel Tapi menciptakan peluang Betul Yang dia lewatin dua orang gitu Tidak yang Kita diserang Di sisi kiri Di sisi kiri kita Kemudian dia bisa Biar hasil rebut Dapet bola Dia kolongin orang itu Dia cuma oper kolongin orang Itu bola di build up sampai di depan Semuanya dari mana? Dari Marcelino oper yang bisa kolongin orang itu Maksudnya kalau dia pegang bola Dia itu bisa Bisa menciptakan gitu Dan Marcelino itu main di U19 U20 U23 Senior Dia inti Aku tuh malah ada ketakutan dengan Semuda ini Dia mengemban Ekspetasi orang seberat itu Aku gak tau ya jadi dia Tapi Tenang aja Maksudnya Marcelino juga lihat-lihat orang Yang hujat dia yang tidak suka dengan apa yang dia lakukan ini Mungkin banyak Tapi siapa Kau sabar Marcelino Kau mau pukul orang nanti ada Tapi siapa gitu kan Saya cuma lingkungan sini Saya sih percaya sih Itu lingkungan timnas ya Orang-orang yang ibaratnya Menggunakan logika dalam Dalam melihat Apa yang sejauh ini sudah mereka capai Pasti tetap dukung semuanya Jadi Marcelino Tidak usah terlalu dengar orang-orang takaruan begitu Maksudnya Dengarnya itu orang-orang yang jelas aja Ini tayang Ini tayang Hari Kamis Itu kita lagi lawan Gwenea ini Semoga kita lolos Hah? Olimpiade Kenapa? Kalah Menurutku kalah Kenapa? Materi pemain Saya tanya kucerifan Katanya Gwenea itu Jago Memang Gwenea jago Aku juga sudah lihat cuplikan dia latihan Nendang tembok Gwenea Saking keras ya Ya namanya sepak bola ya Kalo saya Kalo saya nih Kalo saya sih Ada potensi Indonesia menang Anda tuh lagi diet gula tau Iya namanya kalo Lagi diet gula tau Bang Arie sudah kurus teman-teman Namanya kalo Residia mengingatkan saya tadi Diet gula Begini begini No No ciki-ciki No kacang-kacang Namanya kalo pertandingan Pasti ada potensi menang Maksudnya potensi menangnya cukup besar Menurut saya Karena Teman-teman ingat saja Gwenea boleh kuat Boleh nama besar Tapi Jepang juga Tapi Jepang kita kalah memang Tapi apa Korea Eh Korea Tidak 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 bukan Jepang Korea Korea Tersalah Tapi Korea juga Korea juga negara dengan nama besar Dan kekuatan yang mumpuni Sistem yang oke Australia juga Jadi Mudah-mudahan Cara mereka menghadapi Jordania juga Tapi mudah-mudahan Cara mereka menghadapi Gwenea nanti Dengan mentalitas yang Sudah mereka bawa Iya Selama ini Waktu lawan Korea tuh kayak ada Nothing to lose menurutku Tapi menurutku mereka Cukup nothing to lose Iya jadi mereka tuh terlalu semangat Pengen membuktikan gitu Karena pelatihnya kan pernah Dilembar Kalau saya pribadi ya Oh saya nyam kasih tau Sorry sebelum gue lanjut Iya bro STI itu pernah dihina sama Orang Gwenea Saya kasih tau saja kali Orang Gwenea Iya pernah Pernah hina STI Dia mau bilang begitu biar Biar sama macam Corsair Biar sama Dilempar telur juga Dilempar telur Sama orang Gwenea Orang Gwenea Beri telur Satu telur Dua belas miliar Disana Inflasi Orang Gwenea Segini 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 Orang Gwenea Ternyata orang Gwenea Emang begitu kan Inflasi apa ya Zimbabwe Pokoknya dia punya Mata uang itu Uang kertas baginya dia punya Nol itu dua baris Dua baris Karena inflasi kan disana Iya Pokoknya Gwenea Gwenea itu jahat sama STI Sumpah Kalau saya Kalau saya itu Kenapa kalah Kenapa Saya senang dengan prestasinya teman-teman U23 ini Kau selalu merendahkan ekspetasi kau Maksud saya Maksud saya Saya turut bangga Turut ikut senang Mereka bisa mewujudkan cita-citanya mereka Bersepak bola dengan baik dan segala macam Mengharumkan nama bangsa Mengharumkan nama bangsa Bisa sampai Mencatatkan sejarah dan segala macam Tapi menurut saya Indonesia kalau menang Kalau lolos Olimpiade Paris Maksudnya Indonesia kalau mengukir prestasi terus ini Nanti perbaikannya tidak dilakukan-dilakukan Jadi kok PGN Akan dipikir Cara yang sekarang itu Itulah yang terbaik Begitu Karena itulah yang akan Itulah yang bisa mencatat sejarah Saya tidak setuju Nah menurut saya Setaja Saya tidak setaja Kalau saya Kalau saya Setiji ya Kalau saya tuh Saya rasa macam Harus ada pukulan Yang membuat PSSI itu buka mata Saya boleh komplain yang ini Kalau kalah terus Dengar Kalau menurut saya ya Boleh Pukulan kita untuk mengubah Wajah PSSI dengan pengurus-pengurusnya ini Tidak harus dengan kekalahan Tidak harus dengan kekalahan Bukan masalah tidak harus kekalahan Kurang banyak apa Kurang banyak apa Perubahannya Kita itu Dipukul sama segala macam Tragedi Di mana-mana Tragedi kanjuruhan tidak selesai sampai Ya justru itu Semakin kita menang Semakin orang euforia Kanjuruhan akan dilupakan Dengar dulu Dengar dulu Pukulan-pukulan untuk kita punya Persepak bolan itu Sudah terlalu banyak Tapi itu tidak bisa Menggeser Kenapa kau sedih Menggeser Tidak bisa Eh ini aku Kenapa Merasakan gitu Tidak tidak Ketika dia ngomong Aku takut dengan prestasi ini Orang melupakan dengan Kanjuruhan Terus dia menulan ludah Tidak Kau tiba-tiba der gitu ya Tidak Karena saya itu merasa bahwa Orang PSSI Nomor satunya PSSI sekarang itu Dia dapat posisi itu Karena kasus kanjuruhan kan Makanya bikin KLB Kemudian dia naik segala macam Ya dia jangan lupa Itu tuh harus diselesaikan Kalau prestasi-prestasi Kita prestasi-prestasi terus Lihatlah di sosmed kita Orang euforia Kanjuruhan dilupakan Seolah-olah ya Saya tidak bilang dilupakan Tapi Tidak Saya tidak melihat ada Satu orang pun yang posting Tentang kanjuruhan lagi Atau apa gitu-gitu Nah kalau kita berprestasi terus Kanjuruhan akan dilupakan Oke saya bilang begini Maksudnya Perubahan pembendahan Di tubuh PSSI dan Liga Supaya semua menjadi konsisten Itu kan harapan Harapan besarnya kita kan Ya Segala macam Kekalahan Timnas terpuruk Apa Peringkat 175 FIFA Itu sudah banyak sekali pukulan itu Dur Dan itu tidak membuat kita berbenah kok Mungkin Dengan Dengan prestasi sesuatu yang positif Mungkin itu mendorong pembenahan Bisa jadi Ya bisa jadi Bagaimana kita Bagaimana kalau kita arahkan Kita punya perspektif ke situ Dengan jutaan tragedi Yang sudah ada ini Tidak membuat orang-orang berbenah kok Mungkin karena mereka Akhirnya berbenah Ya Mungkin karena mereka melihat bahwa Ah ini juga sama aja Tidak akan ada titik terang Ya udah begini-begini aja Suram-suram aja terus Tapi ketika sebuah Secercah cahaya terang Dari prestasi-prestasi yang terus ditolaskan Baru pembenahan akan terjadi Mungkin kayak Gila ini kita harus jaga nih Prestasi-prestasi ini Anak-anak Tidak boleh jatuh lagi ke era kegelapan Jangan kita balik ke era kegelapan Ya mudah-mudahan Ya Sekalian saya harapannya itu Karena kalau kau bilang kayak Nanti kalau kita punya prestasi Mereka tidak berbenah Enggak Kita dari dulu tidak pernah punya prestasi Dan tidak ada pembenahan juga Jadi mungkin Ketika kita punya prestasi Mungkin itu bisa mengetuk hati nuraninya orang-orang Insya Allah Ya mungkin Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tapi ya berkaca dari yang kita menang-menang kemarin Eforianya Terlalu berdua Sudah tidak Sudah masuk akal ya Tidak Orang tidak bicara itu lagi Bagaimana Bung Mamat? Betul Bung Pras Bung Pras Bung Pras Bung Pras Bung Pras Teguh tuh Bukan Bung Pras Bung Abdur Bung Ari Don Bungkus 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 Ya aku setuju itu Aku setuju itu Ya berarti Aku paham banget sekarang nih Kesimpulannya Abdur pengen membenahi dari sepak bola dari dalam negeri kita dulu Betul Saya pengen Indonesia menang Tapi tidak dengan cara instan Iya Tidak apa Bukan di jaman saya Saya melihat Indonesia menang gak apa-apa Tapi dibenahi dari sekarang Yang lihat Mungkin anak cucu kita Anak cucu kita yang lihat juga tidak apa-apa Iya 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 Aku setuju Mada sudah jadi ketua PSSI Pemain dong Di saat itu Ketua PSSI? Hmm? Boleh lah Mada jadi ketua PSSI Main lah dulu Gohan Pelati Timnas Dia jadi wali kota Depok Gohan Pelati Timnas Tiba-tiba wali kota Depok Tiba-tiba loh Dia akan merangkap Nanti dia akan bersaing dengan Jan Etes Nah udah Mundur aja nak Jan Etes terlalu kuat Baru Mada yang begini Mada yang begini Bapaknya kau dulu tuh Tidak mau dukung itu Bapaknya saya tidak tahu cara menang Harus yang gemoy gini Harus yang gemoy gini Ya itulah harapan Padahal kamu gak mau desak-desak aja Apa itu? Ya itulah harapan kita ya Amin amin Buat sepak bola Indonesia Bung Mamat belum kasih pendapat Bagaimana Bung Mamat Bagaimana Bung Mamat Bagaimana prediksi Karena Bagaimana Bung Mamat Tidak usah kau gabung-gabung pendapat Bikin kau pendapat sendiri Iya Dari awal pendapat saya adalah Mendukung timnas dan merongrong federasi Itu adalah dua hal yang berbeda Mendukung timnas itu kewajiban Oke Itu kewajiban Tidak boleh timnas cetak gol Kita Iya Mendukung timnas itu kewajiban Itu Tapi merongrong federasi itu juga kewajiban Timnas cetak gol ini Kalau tim lain Timnas cetak gol Iya kalau saya itu Mendukung timnas tetap Mereka berprestasi Kita Patut bersyukur Berbangga Mereka mengukir sejarah Bermacam-macam sejarah yang Digenerasi saya Dan abang-abang semua Ini bahkan Bermimpin masuk Olimpiade Itu kan Di luar jangkauan ya Ya Masuk Olimpiade Jangankan itu Ini kita debutan di PLC U23 Kita tidak pernah lolos sebelumnya Jadi Berbangga Oke Merongrong federasi Itu hal yang lain Yang harus terus dilakukan oleh Semua pecinta sepak bola Karena Ya Di banyak negara juga Ya seperti itu Mereka tetap dukung timnas mereka Tetapi mereka tetap Merongrong federasinya Terus berbenah gitu Jadi itu Itali pun sama kan Emang Itali pernah main Stadion Sepih Tidak Itali pernah main Stadion Sepih Itali main Stadion Ramih Tapi mereka tetap Rongrong federasinya Jangan korup Apa namanya Masalah-masalah ini Lihatlah Itali sekarang Pergimaan Lihat Itali sekarang Ya iya Tapi Itali juara Euro tahun lalu loh Ya kan Maksudnya Tetap saja Tahun lalu ada Euro Tahun kemarinnya Periode lalunya Itali kan juara 2020 Juara bertahan lah sekarang Iya juara bertahan Besok ini kan baru ada Euro lagi Masuk gak Kita Masuk Sabar Euro terakhir Itali emang Itali bos Tahun Injil Bukannya sudah lama itu 2040 kemarin Inggris yang hampir juara itu Iya iya saya tahu itu Ya kan 4 tahun lalu Tapi bukan sudah lama itu 4 tahun lalu bang Kan Euro 4 tahun sekali 2 tahun lalu Karena ada slogannya tuh Apa come to Roma gitu Iya kan Batis Tuta Inggris kan Inggris come to home Football Football Come to home Terdibikin sama Itali jadi Come to Rome Come to Rome Itu Bukan Batis Tuta Bosa bang Saya pengen tanya kalian Saya pengen tanya kalian Kalian bisa tidak Mendukung Timnas Dan memisahkan Dengan federasi Saya bisa Saya tidak bisa Nah itu Harus begitu Karena Karena gini menurutku Ini dari aku ya Mereka bersebelah apa Ber 22 itu Bukan pengurus federasi Betul betul Saya paham Saya paham Sebenarnya hampir sama Dengan misalnya ini ya Kita mendukung Indonesia berlaga dimanapun Tapi mungkin dengan pemerintahnya Ada sesuatu yang kita komplain Yang tidak selesai selesai Sama aja rasanya Betul Indonesia itu Bukan punya federasi Bukan punya siapa-siapa Indonesia itu punya kita semua Saya Karena aku pun juga membedakan Kalau timnas ya timnas Misalnya begini ya Kalau kita posisi PSS itu Ya tersija Apalah di dalam Kalau posisi Posisi ya Misalnya kalau Perasaan itu ada di pemain Misalnya pemain itu orang malang misalnya Terus dia protes Terakhiri kejuruan Sementara dia pemain timnas Masa dia akan berpikir untuk Saya kalahkan timnas ini Supaya orang ingat lagi Terakhiri kejuruan Tidak Dia akan berjuang Betul betul Kalau di pemain Kayaknya tidak Iya sama Secara personal Tapi menurut saya kayak Karena kalau Timnas menang PSS itu sukses Iya kita PSS itu akan senang lah Iya makanya kita Rubah mindset itu Akan masuk di biografinya dia itu Kita bikin nobel Di zamannya Dia lah Indonesia menjalani sejarah ini Indonesia masuk olimpiade Masuk di biografinya dia itu Tapi begini begini Di kepalaku Di Wikipedia nya dia itu Iya kalau itu terjadi Di kepalaku terpisah Dan memang kebetulan dia jadi Dia jadi Nah itu saya tidak ikhlasnya disitu Lah berarti kan personal ke orangnya Abangnya Tidak maksudnya secara Secara Seluruh instrukturnya Saya bilang maksudnya Itu kan contoh saja Untuk satu orang Tapi maksudnya Si federasinya inilah yang Yang mendapatkan kredit Tidak hanya timnas Ya sampai kapanpun Mereka dapatkan kredit Sampai kapanpun dong Artinya Indonesia tidak boleh berprestasi Karena akan masuk si federasi Makanya itu bilang tadi Yang tidak bisa berubah Tidak akan bisa Tidak punya kewenangan Statuta Iya makanya yang begitu Kita ronggo Terpisah dari Ya sudah kita disini-sini saja Artinya begini Kalau menurut saya sih Tidak ada manusia yang sempurna Ya Tidak ada manusia yang sempurna Siapapun ketua PSSI Dia pasti punya kekurangan Menurut saya Tetapi Indonesia Itu menurut saya Kecintaannya kita itu Harus tanpa batas Sama Indonesia Presiden Soekarno juga Menjadi seorang Bapak proklamator Pendiri bangsa Kreditnya diambil sama dia kan Dia yang memproklamasikan Perjuangan bangsa kita Padahal mungkin ada orang-orang Di belakangnya yang kuat Makanya sampai Bapak Republik Kan adalah Tan Malaka gitu Mungkin ada orang-orang Yang berseberangan secara idealisme Yang tidak cocok dengan dia Tapi bagaimanapun juga Indonesia harus tetap merdeka Gitu Meskipun kreditnya diambil sama Presiden Soekarno Ya enggak apa-apa Yang lain juga akan tetap support gitu Jadi maksudnya Memisahkan itu Yang menurut saya sih Memang idealnya Misalnya ketua PSSI sekarang Mengklaim bahwa Semua prestasi Indonesia Berkat kehadirannya dia Mungkin ada benarnya Karena mempertahankan seorang STI itu Tidak gampang gitu Mungkin ada benarnya gitu Dalam konteks Prestasi Timnas Indonesia Tetapi dalam konteks misalnya Penanganan tragedikan juruhan Dia masih belum bisa Atau mungkin STI itu Sudah mau dipecat Tapi Karena dia berprestasi Akhirnya tidak jadi Bisa jadi Bisa jadi Sangat bisa Tidaknya kita PSSI Luiz Mila juga kan begitu Kan Luiz Mila pemain Sudah bagus Sudah mulai berkembang Ada terlihat perubahannya Tiba-tiba Kalau Luiz Mila menurutku Masih jauh sekali Wajar aja itu dipecat Kan baru tahun pertama Tahun kedua Tapi Luiz Mila itu juga Aku ya merasa Mas belum Permainan berubah Dulu kan sebuah sporter juga Kayak marah Waktu Luiz Mila dipecat Bukan dipecat ya Tidak diperpanjang kontra Setelah dia langsung STI kan? Iya Ini kita itu beruntung STI itu ditahan 5 tahun 4 tahun Udah dah Pegang Pegang itu dah Belum pernah terjadi 2 tahun dia tidak bisa melatih Karena Covid Belum pernah terjadi Dalam sejarah Indonesia 10 tahun terakhir Pelatih ditahan selama ini Belum pernah terjadi Ini akhirnya dia Kalau dia perpanjang ya Dia perpanjang ini Emang perpanjang kan? Iya maksudnya Dan tahun lalu kan STI itu dirongrong untuk puluh Iya maksudnya Dia perpanjang ini Satu tahun lagi dia akan Jadi pelatih terlama Indonesia Setelah polosin Tahun 8, 9, 9, 9, 10 lah Jadi itu Jadi Kalau saya sih pisahkan Antara ini Dan bersyukurnya ya Saya lihat ya Dewasanya Tetap tuh sporter-sporter juga Merongrong Liga Iya Berantakan PSC ini Bagaimana jadwal Kemarin jadwal Liga Indonesia Di stop Demi Piala SEU 23 Karena klub-klub tidak mau izinkan kan Duh di stop tuh Liga Sporter Apa nih federasi Masa gara-gara ini Akhirnya Liga di Oh yaudah Dijalankan lagi Salah Tapi supporter itu yang sama Yang tetap dukung tim nasi Indonesia Artinya mereka tetap Pajar federasi Iya Tapi tetap mendukung Video beberapa hari terakhir Setiap Indonesia menang Atau kalah Erik Tohir masuk ruang ganti Memberikan motivasi dan lain-lain Itu juga ada orang yang protes kok Ngapain cuma masuk-masuk ke situ? Yang gak harus begini kali Tiap hari gitu-gitu Orang yang sama Yang juga tetap nge-tweet Dukung tim nasi apapun yang terjadi gitu Jadi Tetap banyak orang yang memisahkan itu Tapi tetap kita apresiasi Dengan pencapaian Di Piala Asia Senior Dan termasuk U23 Tepuk tangan teman-tepuk tangan Luar biasa Jangan membuat kita lupa ya Terima kasih buat Garuda muda Menginspirasi terutama anak kecil Yang kurasakan adalah anak-anakku sendiri Dia aku ajak nonton di TV Terus mereka akhirnya tau Arhan Mereka tau Marcelino Dan segala macem Dan akhirnya mereka pengen Menjadi pemain tim nasi dari kecil Dari dini gitu Ini data Karena melihat permainan bagus Dari pemain-pemain Indonesia menurutku Datanya ya Secara data ini ya Data dan fakta Kita tuh memang Negara yang penonton bolanya banyak Iya Bukan negara pemain bola Karena Kita dibandingkan dengan negara-negara kecil Yang cuma 2 juta 3 juta Penduduk Daftar player mereka Itu jauh lebih banyak daripada kita Misalnya pemain bola ya Yang SSB itu itu Dijumlakan Populasinya jauh sekali Jadi kita itu bilang Oh kita masih negara 300 juta orang Tapi Tindak saja Ya Ya karena memang pemain bolanya sedikit Ya Dibandingkan negara yang Kayak Sweden Yang Kayak yang lain-lain Finlandia dan lain-lain Itu daftar pemain bolanya banyak sekali Hampir level akademi Oke bagaimana kalau saya mengusulkan satu slogan baru juga mungkin Terakhir nih Apa tuh? Untuk timnas Untuk Indonesia dan sepak bola Indonesia Ya Prestasi yes Keadilan untuk kan jurusan Yes Kan jurusan Jadi harus Jangan sampai Jangan sampai prestasi yes Membuat kita lupa dengan Betul Merawat ingatan wajib lah Jadi Prestasi yes Keadilan untuk Kan jurusan Wajib Dan siapa tau setelah ini PSSI juga Berfikir wah Jangan timnas aja dong yang berprestasi Klub bolanya juga berprestasi di Asia Menurutku gitu Bisa jadi Soal Asia kita belum dapet loh Masuk timnasia Kita play off kan Bagaimana caranya Dulu tidak buat Kita tuh kalo AFC itu turun Ini Sidak klub-klub ini Paling Mungkin 3 atau 5 klub saja yang Bersih Bukan yang masuk kualifikasi Masuk syaratnya itu Nah Itu dia Itu cuman 3 atau 5 Mungkin mungkin Di tahun ini kan sudah mulai dibuka Apa lagi 4 klub sudah disangsi oleh FIFA 4 klub Termasuk PSM Makassar Ada Persija juga Itu disangsi oleh FIFA Tidak boleh belanja pemain Siapa PSM Ada 4 tim ya Saya lupa Kalo tidak salah PSM Persija Terus Barito Putra Satu lagi apa tuh Ini kalo tidak salah ya Kalo salah maaf Tidak sudah disangsi Sudah disangsi Maksudnya sanksi itu betul Jadi betul yang gue bilang ini Silahkan dicek saja Itu Mulai disangsi Tidak boleh Aktivitas transfer 2 tahun Ada yang 3 tahun Karena menunggak gaji pemain Tapi kalo dia mengambil dari pemain muda Boleh Boleh Menunggak gaji pemain Alasannya Jadi transparansinya Mulai Mulai diliat nih Gaji pemain tidak boleh Ada yang ini lagi Gitu-gitu Artinya sudah dibuka Kalo dulu kan Federasi mengamankan nih Klub Kita lihat saja Kita lihat saja Maksudnya Dari dulu itu juga begitu AFC itu kasih keluar Misalnya AFC yang championshipnya Asia ini Kasih keluar Oh klub ini Belum bisa LIB bikin peraturan sendiri Ya itu dia Bikin Kering Anam tuh Aturannya sendiri Sehingga itu klub bisa Begitu Main-main jadinya Tidak Ini Menurut saya itu tadi Pedang Bermata 2 Kalo kata Mama bilang kita itu Penonton terbanyak Justru itu jadi Pedang Bermata 2 Justru karena kita penontonnya banyak Uangnya banyak disitu Mafianya gak keluar-keluar Disitu Karena dia tau duitnya ada disitu Iya Kita harus Aduh Memang ini kadang cetanya susah Tidak usah Jauh-jauh Klub-klub Liga Indonesia yang Bisnisnya sudah gila-gilaan seperti itu Apa? Kaos-kaos supporter saja Kaos-kaos supporter? Kaos-kaos supporter Kartu anggota Fans Club aja Masih begitu Banyak yang ada yang main kan Mau jadi fans aja Malam ini nih Malam ini nih Juvai Roma nih Sudah Roma menang itu Lawan Juvai ini gampang Dikandang siapa sih? Juvai kan tadi Dikandang siapa? Dikandang siapa nih? Tidak tau Pokoknya mau dikandang mana pun Juvai kalah Dikandang Roma Sabaliki 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 Jaga disini Walaupun kemarin Mari kita lihat kekalannya Juvai Mari kita lihat kekalannya Juvai Ayo kita nombar bertiga yuk Rumah Saya Juvai berdua Koroma Ayo kita nombar Kok jaga disini? Tidak bisa Kok nombar tim gue ini Merwe Suruh dia jaga malam ini Dia tidak dukung apa-apa tuh Suruh eh Kok nombar Guinea? Parmon Roma Masuk IG Champion Kalah lagi Aku sih berharap Kalah lah Juvai Biar aku masuk IG Champion Iya Juvai kalah ini Capek di Eropa Juvai kalah ini Saingan kalian bukan Juvai Kalian boloknya Ayo nonton dirumahmu ya Ya sudah ayo Ayo kita ke rumahnya Mamet kok nonton Guinea lawan itu tuh Afrika Selatan Guinea lawan itu Gue lulu gue Nah Jangan lupa Nonton titik kumpul di Jogja Tanggal 25 Tempatnya akan segera kita umumkan Yoi Download Ilmu Hitam Download Ilmu Hitam Download Ilmu Hitam Dan juga Black Camping Iya Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Abduh Jangan ajak duit Ribut capek Aduh ribut semua keliput semua Abduh yang 主 Wolverham Terima kasih.